Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kali ini kita memang dalam jadwal yang disampaikan kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pacuan Tadi sudah disinggung bahwa sebelumnya memang sudah ada pertemuan kurang lebih tanggal 20 kemarin di Bandung kita sudah membahas masalah surplus dari kontingen masing-masing pengprof dengan PB PON-nya tapi memang pada saat itu kita baru sudah menyampaikan usulan-usulan yang sekarang mungkin kita tekankan lagi bahwa pada saat itu kita tekankan untuk melakukan monitoring atau pengawasan kepada usulan-usulan yang kita sampaikan karena percuma kita kemarin kalau cuma segedar mengusulkan banyak sekali item yang kita sampaikan mengenai surplus itu kalau toh nantinya tidak dikerjakan oleh PB Panitia PON juga percuma jadi kemarin kita tekankan nantinya ini juga kita akan rekomendasikan kepada PB untuk melakukan atau monitoring kepada PB apa-apa yang sudah dikerjakan apa-apa yang sudah diperbaiki dari venue yang ada di Pangandaran nantinya dari itu akan disampaikan kepada pengprof masing-masing jadi kita bisa sama-sama bisa melihat perkembangannya sejauh mana pembangunan dari venue untuk kali ini mungkin kita tidak akan banyak membahas tentang venue di Pangandaran tetapi mungkin kita lebih banyak akan membahas secara teknis daripada pelaksanaan pacuan itu tersendiri karena ini yang belum jelas saya rasa belum jelas buat pengprof-pengprof bagaimana aturan mainnya mengenai teknis-teknis pelaksanaan pacuan nantinya dari mulai kudanya dari mulai atletnya atau segala hal yang lainnya makanya dalam kesempatan forum hari ini nantinya kita akan bersama-sama menyimpulkan atau nantinya akan mengusulkan kepada PB khususnya kepada PB untuk membuat suatu teknikal handbooknya aturan main daripada pelaksanaan PON salah satu contoh yang mungkin kita sama-sama ketahui pada saat itu mungkin kalau dibilang kesepakatan atau apalah judulnya bahwa tuan rumah akan mendapatkan wildcard nah ini nantinya mungkin bahasa wildcard ini mungkin nantinya akan kita minta masukkan dari Wabkoni Pak Andayat untuk bisa menyampaikan apa sih sebenarnya wildcard itu karena Pak kita waktu itu disampaikan bahwa Jawa Barat tuan rumah itu akan mendapatkan wildcard dua ekor kuda yang bisa langsung masuk mengikuti final sedangkan kita sama-sama tahu bahwa final berkuda pacuan berkuda itu cuma diikuti oleh dua belas kuda nah kalau dari tuan rumah sudah mendapatkan dua berarti seluruh Indonesia ini cuma memperhubungkan sepuluh katakanlah sepuluh tempat ini diperhubungkan oleh bank personal lain Pak nah terus ketambahan lagi kalau kita bank personal lain ini untuk bisa mencapai final itu kita harus mengikuti suatu penyisian penyisian sedangkan yang wildcard tadi itu tidak usah ikut penyisian tapi ikut langsung final sedangkan kemarin kalau saya lihat jadwalnya penyisian itu dilakukan seminggu sebelum final kita bayangkan Pak kuda kita sudah beradu di penyisian sudah adu mati-matian supaya dapat di final setelah itu kita final lawannya ada dua ekor yang nega kakuk tidak ikut penyisian apapun juga cerita dari mana itu pasti kalah nah ini nantinya kita juga bukan cuma bicara secara logika tapi kita bicara juga secara agendomisi mungkin dari dokter dari Pak Idaya nanti bisa menyampaikan masalah wildcardnya itu satu permasalahan ya kan terus yang kedua mungkin kita lihat Pak di apa itu di materi yang kita sudah sampaikan tadi ada usulan-usulan untuk mengenai teknika handbook itu ya itulah nanti koridor yang akan kita bedah kita diskusikan pada siap hari ini ya tolong untuk rekan-rekan kontingan untuk bisa melihat di di pack yang sudah kita bagikan ada Pak itu usulan dari kami yang mungkin untuk supaya Pak supaya diskusi kita hari ini bisa terarah jadi ini ada beberapa item ada kurang lebih sekitar 31 item 31 nomor yang itu nantinya akan kita berjahat di situ itu tadi yang nomor 1 kita bicarakan mengenai wildcardnya terus ada juga jeda waktu antara bapak penyisian dengan bapak final yang itu cuma 7 hari atau 1 minggu nah ini nantinya mungkin Pak Haji Aidil bisa menceritakan pengalamannya bagaimana sih Pak kalau kuda itu harus lari hari minggu ini lari terus minggu depan lari lagi dari sisi ketahanan kuda bagaimana itu juga menyangkut masyarakat tadi Pak dari yang saya sampaikan kalau kita kuda kita minggu aja udah beradu minggu depannya kita final lawannya dua ekor yang masih fresh secara logika mungkin saya orang baru Pak Haji Pacu tapi kalau saya lihat pasti kita kalah Pak pelatih mungkin bisa mengaminin saya seperti ini Pak jadi pasti kita akan jalan itu nanti kita akan kita bisa ini kan terus banyak hal Pak juga saya tidak bacakan satu-satu nantinya kita mungkin ada hal-hal nanti dimasukkan yang dari Bapak-Bapak lihat di 31 nomor ini nanti kita akan bahas banyak hal yang masih kurang berkenan khususnya juga mengenai pengukuran kuda dalam hal penentuan kuda apakah itu masuk kategori A, B, C, D, E itu seharusnya dalam hal pengukuran memang Pak kita punya buku seperti ini aturan pengukuran ada di dalam buku ini tetapi dalam prakteknya mungkin kita sepakat banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dalam hal pengukuran tersebut kita bisa lihat secara kasat mata dalam kejuaraan kejuaraan atau paculan reguler yang kita adakan itu banyak hal kita melihat tuh secara kelihatan kasat mata aja sudah gak imbang Pak kuda gede lawannya kuda kecil ya otomatis saya aja yang orang baru aja pasti ngomong ya pasti kuda saya kalah Pak kalau saya kuda kecil saya lawan kuda gede intinya seperti itu ini kan butuh kesepakatan dari kita semuanya untuk bisa sama-sama memberikan rekomendasi kepada BP dalam hal ini tim pengukuran mereka untuk melakukan pengukuran yang benar-benar fair jadi disini olahraga berkuda ini juga merupakan sport olahraga yang harus mengedepatkan sportifitasnya kalau dari situ aja sudah gak fair sudah gak sportif bagaimana dengan kita melakukan olahraga ini itu untuk pengukuran nah nanti dalam pengukuran itu akan ada teknis-teknisnya S.O.P. nya siapa yang berhak melakukan pengukuran siapa siapa kuda ini yang menuntun berapa orang siapa yang ini siapa yang itu ini harusnya ada S.O.P. nya atau standarnya aturan main dalam pengukuran itu bagaimana yang diukur itu apanya pak punuknya lehernya atau kepalanya itu juga harus jelas sebenarnya itu semuanya sudah jelas disini tetapi dalam prakteknya itu ada kepentingan-kepentingan dari teman-teman kita yang menginginkan sesuatu dari hal pengukuran itu tadi nah ini yang harus sama-sama kita sepakati untuk kita lupa bersama-sama termasuk dari owner-ownernya padahal kalau saya pak ngasih makan saya ngasih makan kuda saya itu tingginya kuda saya itu tambah tinggi tapi ada beberapa mohon maaf teman-teman kita ini kok seneng kalau kudanya jadinya tambah kecil padahal kudanya dikasih makan tapi begitu diukur jadi kecil dia nah itu kan ini ini permasalah juga itu nantinya nah terus itu juga nantinya kita akan bahas juga berapa sih masing-masing kontingen itu yang bisa mengikuti bapak penyisian izin pak hidayat kalau di cabur-cabur yang lain itu sudah jelas kriterianya pada saat BK bapak kualifikasi itu akan terjaring dengan resmi berapa ekor kuda yang bisa masuk siapa nama adrinnya siapa-apanya itu untuk di cabur yang lain itu sudah jelas tetapi karena ini unik pak di berkuda ini dan ini karena baru juga kemarin kita merasakan BK bapak kualifikasi apa itu tetap tetap apa itu namanya tetap tidak memfokus siapa-siapa yang berhak ikut di dalam penyisian lagi itu tetap BK dari penyisian itu pun juga masih tetap kita lakukan yang tadi disampaikan dari jadwal BBPOD itu kurang lebih seminggu setelah itu final seminggu lagi jadi kalau kemarin itu kita asumsikan bahwa masing-masing kontingen itu berhak maksimal mengikuti lima ekor tiap kelasnya lima ekor tiap kelas nah ini harus sepakat lima ekor tiap kelas itu entry by name-nya nama-namanya pun juga kapan sudah harus didaftarkan kepada panitia dalam hal ini karena panitia itu pasti dia akan berhubungan dengan PP-nya gak mungkin PP-POD itu melakukan suatu aturan tanpa rekomendasi dari PP karena gak mungkin orang PP-POD ngerti muda semua bahkan ngerti muda adalah PP nah otomatis yang menyusul THB itulah ada orang-orang dari PP nah ini makanya kita kumpul disini untuk memberikan rekomendasi kepada PP dalam hal pelaksanaan pacuan di POD nantinya itu jadi kita harus sepatkan sama-sama disitu terus yang ini lagi masalah steward kita harapkan masing-masing bank prof ini bisa mengirimkan wakilnya atau mengusulkan anggotanya untuk duduk sebagai steward untuk menjaga netralisasi dari pacuan ini karena memang sekarang ini kan seolah-olah ada stewardnya DKI ada stewardnya PP ini kan lucu nah sedangkan kita sama-sama tahu ya steward ini pun pasti ada juga lah kekurangan kelebihannya nah ini kita bikin standarnya disitu mungkin nanti ini saya masih memberikan pengantar aja mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Haji Gil yang memang sudah berpengalaman dalam permasalahan pacuan ini nah disitu terus KUNA yang di KUNPON itu juga harus jelas Pak BRK-nya turunannya siapa ya seperti kita biasanya kalau ke Jurnas itu sebenarnya sudah standar disitu ya kan juga mungkin nantinya masalah doping masalah doping ini memang yang sudah dikebar-kebarkan oleh DKI dari awal nah ini kalau tadi disampaikan ada pertemuan kemarin sebelum jatuh DKI katanya sudah ada pertemuan tentang doping di PON dari PP ada statement seperti itu tapi kenyataannya kan sampai sekarang belum ada realisasinya sedangkan pacuan ini PON ini sudah mendekati sudah kurang sebentar lagi tetapi dari PP sendiri belum secara tegas mengenai aturan doping ini bagaimana ini kan juga krusial Pak jangan sampai nanti kita pada saat pacuan sudah kita kena doping semuanya itu kan gak lucu ini tentunya hal-hal ini kan memang harus kita bicarakan karena saya yakin pengprof-pengprof yang dikuti PON ini dari masing-masing daerahnya dari konidanya maupun dari pemerintah daerahnya pasti sudah ditarget untuk mendapatkan medali karena apa? karena memang harus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan tetapi kalau kita hanya datang ikut PON tapi sudah jelas-jelas akan kalah apakah kita mau tetap seperti itu Pak tadi saya apresiasi apa yang disampaikan Ketua Koronasi TKI Pak Alek kalau memang kita memang dicurahin dari awal yang mending kita gak usah ikut PON supaya jelas-jelas tahu bagaimana itu aja logikanya yang tadi Pak udah kita seminggu sudah harus babak belur penyisian seminggu kemudian kita harus lari dengan kuda yang masih fresh itu kan udah gak fair disitu nah makanya kita coba akan mengusulkan bagaimana aturan bail card itu tadi apakah itu nanti bagaimana-bagaimana saya kembali kembali lagi kepada Bapak-Bapak Pemprov untuk memberikan masukannya nanti jadi supaya lebih tidak terlalu banyak Pak mungkin saya batasin tadi itu ada beberapa hal yang teknis kita sampaikan mungkin dari 31 nomor item ini kalau memang ada hal-hal lagi yang bisa dimasukkan kita bedah siang ini supaya bisa ada rekomendasi kepada PP maupun PB sebelumnya terima kasih selanjutnya saya mohon tambahan dari Pak Haji Aidil untuk memberikan arahannya mengenai pacuan dari pengalaman beliau selama ini sebelum nanti disambung oleh Pak Hidayat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh